Gak terasa sekarang sudah memasuki akhir tahun 2020. Ya, seperti kita tahu ya, tahun ini tuh adalah tahun yang sangat berat buat kita semua. Jujur aja, gue jadi kangen cuy sama masa-masa sebelum COVID. Nah, karena gue kangen, jadilah kemarin itu gue buka arsip-arsip video motor custom yang pernah dibangun sama Katros Garas. Dan ternyata gue baru sadar cuy, kalau ternyata gue punya banyak banget koleksi video-video motor custom yang gagal gue tayangin. Alasannya macem-macem ya, dari footage videonya yang kurang lengkap, terus cara pengambilan videonya juga yang bikin gue gak serak gitu, sampai videonya ada tapi waktunya gak ada, alias gue gak sempat ngedit dan kelupaan sampai sekarang. Daripada cuma gue simpen, mendingan gue rangkum beberapa dan gue share ke kalian. Oke, jadi langsung aja kita bahas motor-motor custom yang gagal gue tayangin. Motornya ada apa aja? Simak terus. Dimulai dari motor 250 cc, satu silinder. Disini ada Cliffline S Crambler yang dibuat sama Katros tahun 2018. Motor ini gagal tayang karena sebenernya motor ini udah gue videoin gitu, udah gue ambil videonya. Cuman, waktu kemarin itu jadwal event keluar kota gue tuh banyak banget cuy, padat banget. Jadi gue gak sempat ngedit video motor ini, dan sampai sekarang akhirnya gue kelupaan. Konsep ubahan di motor ini tuh sebenernya simpel ya, owner-nya itu cuman minta bagian kaki-kakinya dibikin gambot. Dimana untuk bagian velaknya, depan dan belakang itu kita pasangin ukuran ring 17, tapi lebarnya 4,5 inci. Wah, itu cukup lebar ya cuy. Lalu kalau untuk bagian bannya sendiri, ini gue pake ban Sinko Big Block, yang depan itu ukurannya 150x70 ring 17. Oh, yang belakang juga sama cuy. Ini sama-sama depan belakang jadi 150x70 ring 17. Lalu dengan pemasangan ban yang udah segede gitu, otomatis bagian segitiga juga kita ganti yang ukurannya lebih lebar. Nah, untuk segitiganya ini kita pake bahan custom. Selain itu, untuk penambahan di bagian bodi, di bagian bawah mesin ini kita tambahin juga skid plate. Bahannya aluminium dengan ketebalan 3mm. Terakhir di bagian kenal pot, biar suaranya makin gahar. Kenal pot standar kita lepas, kita ganti dengan kenal pot custom berbahan stainless. Yayayay. Dari kelas 250 cc satu silinder, kita bergeser sedikit, masih di kelas 250 cc, tapi di sini dua silinder. Nah, ini ada Suzuki Inazuma, yang dibuat Katros tahun 2018. Kita lihat. Motor ini gagal gue tayangin pada saat itu karena, jadi gini cuy, motor ini kan dibuat sama Katros garage gitu kan. Selama proses pembuatannya, itu gue yang ngambil videonya. Nah, setelah motornya jadi, kalau nggak salah waktu itu gue sempet ada event gitu ya, keluar kota, gue minta tolong temen gue untuk ngambilin atau merekam hasil jadinya. Setelah gue balik dari luar kota, gue lihat footage-nya ternyata banyak yang kurang gitu. Full motornya aja tuh cuma kayak ada kurang dari 10 footage gitu kan. Jadi yaudahlah, akhirnya gue putusin untuk nggak gue tayangin. Nah, ubahan atau konsep di motor ini juga sebenarnya sederhana ya. Dimana yang aslinya Inazuma itu kan emang udah neket, cuman disini ownernya minta dibikinin jadi lebih kayak bergaya tracker gitu. Cuman disini untuk bagian tangkinya, jujur aja, owner itu pengen minta dibuatin sedikit modelnya itu agak-agak ngikutin dari Ducati Scrambler. Karena konsepnya tracker, udah pasti kita pasangin ban dual purpose. Untuk ban depan, kita menggunakan Sinko tipe E705 ukuran 120x90x17, sedangkan ban belakangnya kita pake Sinko E705 yang ukurannya 150x70 ring 17. Nah, disini untuk velgnya kita masih tetap mempertahankan bawaan standar. Walaupun menurut gue emang agak kurang sih ya. Tapi, ya kita ngikutin ownernya aja. Lalu untuk bagian lampu-lampunya, kita pake lampu LED ukuran 5,75 inch di bagian depan, lampu sun aftermarket dan stop lampnya juga aftermarket ya. Untuk bagian body-bodynya sendiri, ini semua kita custom pake bahan plat galvanis. Mulai dari bagian sparkboard depan, bagian tangki, bagian plat dasar jok, sampai bagian ke bodi samping. Masih di kelas 250cc, 2 selinder. Kalau tadi ada Inazuma, yang sekarang ini adalah Benelli Patagonian Eagle 250cc. Alasan motor ini gagal tayang kemarin itu, karena di saat yang sama ketika motor ini jadi, ada Benelli PE juga yang udah jadi gitu loh. Akhirnya gue harus milih nih coy, Benelli mana yang mau gue tayangin. Nah, sayangnya pada saat itu, Benelli PE ini nggak kepilih sama gue gitu, jadi nggak gue tayangin. Padahal sih sebenernya kalau dilihat-lihat ya, gue suka sama motor ini, apalagi di bagian warnanya yang menurut gue cukup catchy. Konsep lubangnya sendiri sebenernya simple ya, dimana owner itu pengen bagian sasi standar itu nggak dirombak sama sekali. Tapi, bagian kaki-kakinya harus dibikin lebih keker, karena kan bober ya stylenya. Nah, di sini untuk bagian body-body kita buat custom semua, mau dari spak bor depan, tangki, bagian alas jok, spak bor belakang, sampai ke bagian bodi samping. Di sini bodi standar nggak ada yang kita pertahankan juga gitu kan. Nah, untuk bagian kaki-kakinya sendiri, karena ini style bober, kita pasangin dengan model ban yang agak-agak klasik gitu coy. Di sini kita menggunakan Sinko E270, ukuran 400, ring 18 untuk yang depan. Sedangkan yang belakang, tipenya sama tapi ukurannya beda coy. Yang di sini ada ukuran 500, ring 16. Lalu, kalau untuk velgnya sendiri, yang depan ini kita pakai velg ukuran ring 18 yang lebarnya 3 inch, sedangkan yang belakang, ring 16, lebarnya 3,5 inch. Nah, aslinya motor ini tuh kan velgnya bawaannya palang gitu coy. Nah, ini kita ubah jadi jari-jari dengan memanfaatkan tromol dari copotan Yamaha Scorpio. Lalu, kalau untuk urusan suspensi, bagian sok depannya yang aslinya model telescopic, biar makin keker, itu kita udah nggak pakai lagi dan kita ganti dengan model upside down. Nah, ini upside down dari Yamaha Sabre. Lalu, kalau untuk sok belakangnya, ini gue menggunakan sok ukuran 267 mm. Nah, untuk urusan lampu-lampu, gue menggunakan lampu headlamp 5,75 inch bagian depan dan lampu sand aftermarket. Sekarang kita masuk ke 500 cc. Nah, di motor pertama ini ada Cleveland Misfit 500 yang dibuat katros tahun 2018. Motor ini adalah orderan langsung dari Cleveland Indonesia. Nah, alasan motor ini nggak tayang, karena waktu saat itu ya, gue mikir kalau pemilik motor Cleveland Misfit ini agak-agak minoritas gitu cuy. Jadi, kalau misalnya gue tayangin, takutnya juga ya nggak banyak yang punya kan. Jadi ya, gue agak ragu gitu mayanginnya. Motor ini dibuat untuk promosi varian terbarunya Cleveland yaitu Misfit 500 gitu kan. Biasa cuy, kayak pabrikan ya nggak. Ada motor baru, dimodif dikit buat didisplay sama mereka. Nah, karena motor ini buat promosi produk baru gitu kan, jadi ubahan yang kita lakukan di motor ini juga nggak sampai bikin orang ngeliat motor ini tuh beda gitu sama aslinya. Di bagian kaki-kaki misalnya. Kita menggunakan ban dual purpose dengan tipe big block, ukurannya tuh 130x80 ring 17 yang depan, sedangkan yang belakang, 150x70 ring 17. Lalu kalau untuk velgnya sendiri, ini kita menggunakan lebar 2,5 inci di depan dan 3 inci di belakang. Untuk bagian bodi-bodinya sendiri, seperti yang tadi gue bilang, ini tetap standar, cuma kita airbrush ulang semuanya. Jadi biar kelihatan lebih outstanding gitu kan dibandingin versi standarnya. Masih di kelas 500cc, kali ini ada Royal Enfield Desert Storm. Desert? Makanan penutup ya? Kita lihat waternya. Alasan motor yang digagal tayang kemarin itu karena sebenarnya konsep motor ini tuh sama persis sama motor yang pernah dibikin sama katros di tahun sebelumnya gitu. Motornya ini tahun 2019 ya, kalau nggak salah gue bikin. Nah, karena modelnya dan konsepnya itu mirip, jadi gue pikir saat itu buat apa gue tayangin gitu. Karena data ubahannya sama, proses pembuatan juga pastikan sama gitu. Nah, untuk konsep ubahannya sendiri, motornya ini secara keseluruhan dibilangnya bober ya, karena memang frame aslinya juga masih tetap standar, terus tankinya juga ini masih tetap standar gitu kan. Cuman, di bagian rodanya itu memang dari owner-nya pengen dibuatin agak-agak dual purpose. Jadi, makanya kita pasangin ban dengan tipe Sinko E804, ukurannya itu 110x80 ring 19 yang di depan, sedangkan yang belakang itu ukurannya 130x80 ring 18. Lalu, kalau untuk velgnya sendiri, ini masih tetap pakai bawaan standarnya. Jadi, velgnya itu nggak ada yang kita rubah-rubah. Kita masih menggunakan fork atau suspensi bawaan standar. Nah, untuk yang di bagian belakang, arm standarnya itu kita kemarin lepas, kita ganti dengan bikinan custom yang ukurannya lebih panjang. Untuk urusan lampu-lampu, di bagian headlampnya ini kita pakai LED, ukurannya 7 inci. Untuk lampu sennya kita pakai LED juga. Pun begitu dengan lampu belakangnya yang juga LED, cuman posisinya kita taruh di bawah jok. Sedangkan untuk bagian bodi-bodi yang kita custom di motor ini, adalah sparkboard depan, sparkboard belakang, dan bagian joknya itu sendiri. Jadi, kalau untuk bagian bodi samping, terus bagian tangkinya itu masih tetap pakai bawaan standar. Sebagai sentuhan akhir di motor ini, kita juga pasangin kenalpot custom dari bahan stainless. Yang terakhir, dari motor-motor yang gagal gue tayangin, kali ini gue tutup sama motor yang CC-nya paling besar, yaitu Honda CB1000R. Iya, iya. Bener nggak? CB1000R. Iya, iya. Motor ini kita garap di tahun 2018, cuy. Nah, konsepnya sendiri sebenarnya dari aslinya, si Honda CB1000R ini kan emang udah nekat gitu. Cuman, owner-nya pengen dibikin lebih sedikit agak berbau futuristik, dengan yang aslinya motor ini untuk jalan raya, diubah menjadi dual purpose. Nah, disini karena dual purpose, udah pasti kita pasangin ban yang juga dual purpose. Untuk ban yang sendiri, ini gue pakai merek Metzeler Karo 3, dengan ukuran 130x80 ring 17 yang depan, sedangkan yang belakang ukurannya 150x70 ring 17. Lalu kalau untuk velgnya sendiri, karena ini pro arm, bagian velg itu kita tetap mempertahankan bawaan standarnya. Untuk bagian bodi-bodi, semuanya ini kita custom, mulai dari bagian sparkboard depan, cover headland, bagian tangki, bagian jok, sampai bagian sasis ya, sebenarnya ini kita ada yang kita rombak, di bagian dari tengah ke belakang gitu. Lalu kalau untuk nalpotnya sendiri, karena mesin ini 4 selinder, nah di bagian selinsernya, ini kita bikinin model twin cuy. Jadi biar kayak 2 selinser yang bertumpuk gitu. Menurut gue sih cukup oke. Itu dia motor-motor buatan katros yang gagal tayang dari beberapa tahun kemarin yang gue kumpulin dan gue share ke kalian. Nah, dari 6 motor yang tadi gue bahas, menurut kalian motor mana yang paling oke? Kalian silahkan tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Seperti biasa, gue Aten Cabut.